Intro Poligami masih di Kompi Pira Piraan aja Oke Masih ada Kiwil dan juga Mbak Rohima Ini ada artikel lagi Tapi sebenernya udah dijawab sama Kiwil sih ya Ingin terus berpoligami Tadi kan Kiwil udah bilang bahwa iya Dan Mbak Rohima sendiri punya kandak Bahwa dia udah sudah cukup Kenapa Mbak Rohima akhirnya sekarang Udah lah gitu Kalau boleh tau kenapa Karena pengalaman aja ya Pengalaman 17 tahun yang lalu Jadi total ada berapa sih Selain Mbak Rohima itu Yang Mbak Rohima tau Tiga Tiga Eh empat sama saya ya Ya maksudnya yang selain Mbak Rohima tiga Yang Mas Kiwil rahasiakan ada enggak Selain yang tiga itu Empat Sebetulnya empat Siapa yang belum disebutin Fenty 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 itu tiga Coba-coba sebutin Kan Fenty Maggi Maggi Rohima Eva Fenty Selesai Oh iya Selain Mbak Rohima ada tiga lainnya Mbak Rohima liat lirikannya dong Kesel Marah tapi masih sayang gitu loh Enggak enggak Sebenarnya masih ada harapan Kan baru mediasi Nanti masuk persidangan Terus hakim menanyakan Kalau saya gini harapannya Enggak Masuk ada Pak Hakim menanyakan Akhirnya baru Harapannya apa Demi anak yuk lagi Gini Kalau harapan saya Yang penting Si beliau ini Bang Kiwil ini Satu Selesaikan Dengan yang namanya Fenty Dan tidak berharap lagi Untuk balik sama Maggi Udah Kalau udah gitu Mau balik lagi Karena waktu itu kan dia bilang Saya masih berharap sama Maggi Untuk balik sama saya Karena tiga hari berturut-turut Dia ngimpiin Maggi Maggi pun juga katanya Nelfon dia Yang bener Yang bener Tiga hari Tidak ngimpiin dia Bukan Maggi udah Mohon maaf Berarti Maggi mimpi buruk tuh Aku liat di Instagram Maggi kan udah nikah lagi Tapi kok bisa gitu Bisa ada statement gitu Kenapa Enggak sebenernya curhatan Antara suami dan istri Ya gitu loh Jadi Masa ini sebenernya Cuma kan ngomong Ini kan bukan Bukan bahan media lah Nah tapi udah ditulis di media tuh Keu-in kembali ke Maggi Makanya berhati-hati Berucak Statement-statementnya Sejujurnya Mau kembali lagi ke Maggi enggak Sejujurnya Lu masih ada Nelfon dia Namanya Istri udah berapa tahun Gue gak bisa berpikir Tentang masa depan Tapi di hati lu sekarang Tapi gue jalanin Tapi kalau sayang Ya masih Saat ini masih Ini UNESCO Sama PBB Ini monson tanya Buk-buk dulu dong Tadi kan waktu ngomong Walaupun Mas Kiwil Sebenernya jujur ya Emang masih sayang saat ini Tapi kan Mbak Royman Namanya perempuan kan Ngomong sih ngomong Tapi kan baper Tapi ini sebagai Ya kita kan Saling mengenal juga Di sisi lain Orang yang gak tau Gue juga tau lu Banyak hal Sebenernya Will Dari semua nih Cewek-cewek Ataupun wanita-wanita Yang sudah lu nikahi Lu tuh sebenernya Maaf nih secara idaman Secara kriteria Lu tuh sebenernya Figur yang seperti apa sih Will Satu gue penyayang perempuan Penyayang anak Penyayang keluarga Dan gue tipu dari dulu Gak pernah membenci siapapun Semuanya harus sayangin Dan jangan pernah menghilangkan Rasa sayang Sama siapapun Orang yang membenci Orang yang gak suka Jangan Tuh mbak Jadi emang suaminya mbak ini Tipe penyayang Emang saya akuin Dia baik banget Baik dengan siapapun Tapi semua saya gak perlu Semua dikawin gitu Nah ibu Sebentar maaf 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 Lu kenapa sih Dari tadi diem mulu Kenapa sih Tiba-tiba diem gitu Bingung gue Kenapa Bingung Bingung Nih efeknya apa sih Dampaknya apa sih Kan ini hidupnya Kiwil Udah 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 mikirin Oh hidupnya Kiwil Tapi kan Kiwil Artis Yang segala macam kehidupannya Jadi publikasi Mempunyai tanggung jawab besar Kepada orang di depannya Walaupun Kiwil tadi ngomong setuju Itu kan urusan gue Yang lain Iya Tapi kan kita seseorang Yang dikenal Bingung gue Gak nyampe otak gue Ya Allah Tapi satu hal Mungkin ini Kenapa Gua publik figur Yang pertama Yang penting gue kan Gak narkoba Iya Betul Gak begitu Bukan begitu Jangan mengagak gue itu sebagai Ah contoh Gak baik Kalau memang gue contoh yang gak baik Ya gak usah ditiru Sudah-sudah Iya Tapi gue bela sedikit ya Maaf ya Tadi Sebenernya Will maksud Ramji juga baik Apa yang dilihat Cuma tadi waktu break Waktu break nih gue ngeliat Nih depan mata gue nih Asistennya kasih minum Kiwil Kiwil minumnya gak berdiri Dia duduk Itu salah satu Yang memang etika Adap yang gue tau Nah harusnya Will Lu mencontohkan itu Mungkin menurut Ramji Kayak sesuatu hal yang baik Ataupun positif Mungkin orang yang luar biasa Dan untuk kayak gitu itu Gue tau Nah kan gue udah bilang tadi Dia berikan Gue gak mau lagi bersatuara dengan dunia Yang real-real aja Bang Kiwil Yang nyata-nyata aja Bang Kiwil Maaf maaf banget Kan namanya manusia itu Kan ada kekurangan Ada kelebihan Gitu kan Nah ini apa yang Bang Kiwil Cari gitu Sehingga terus-terusan Bahkan ingin berpoligami Bang Kiwil mau ngasih kelebihannya dia Kepada banyak orang Bang Kiwil yang jawab Gimana sih Ya begitu pun kan dengan Bu Rohimah Lu dapet bini yang udah baik Sabar Bang Kiwil mau cari yang kayak gimana Rahimah baik Sangat kuat Sabar Ya Makanya Saya Makan salah Sama saya menikah lagi Tanpa memberitahuan dia Dia sakit hati Dipendam selama 17 tahun Ya saya sakit hati Oke Nah Ini kan ternyata berlanjut Kan saya bilang sama bunda ya Bun Saya minta maaf Saya salah Dan saya gak mau nyakitin lagi Nah tapi kenapa Pak Masih mau berpoligami Intinya saya gak mau nyakitin lagi Takutnya ya itu tadi Gue Gue menikah lagi disakit Oke 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 Sudah pokoknya Kiwil sudah punya prinsip Betul Yang tidak bisa diganggu-gugah Silahkan jalani Kita doakan yang terbaik saja Buat Kiwil Baru Imah Dan juga rumah tangga berikutnya Maaf Ini dari PBB UNESCO Apalagi Kan gue paling apal nih Tentang bagaimana sidang mediasi Ini disaksikan juga semua Atau jadi jejak digital juga Buat keluarga Apal ya Tanah Apal banget Mbak Rohimah Apa yang mau disampaikan sebenarnya Undek-undek hati Mbak Irimah kepada seorang Kiwil Sedikit saja seorang Saya sih menyampaikan ke beliau Dari yang sudah di rumah-rumah juga Saya ngomong Saya sudah tidak kuat untuk dipoligami Jika memang ayah mau berpoligami Silahkan lepaskan saya Insya Allah saya sudah ikhlas Ridho lillahi ta'ala dunia akhirah Yang penting dia masih bertanggung jawab Dengan kehidupan saya dan anak-anak Karena saya kan gak kerja Saya gak kerja Terus udah gitu Jangan sampai saya ngemis-ngemis Tiap bulan ya Minta tanggung jawab dia Ngerti aja ya Ngerti aja Terakhir Mohon maaf Waktu Mbak Rohimah sama Mas Kiwil menikah Mohon maaf banget Mas Kiwil menjadi seseorang waktu itu Belum Belum jadi siapa-siapa Belum jadi siapa-siapa Berarti menemani memang dari titik nol Tapi gak apa-apa Ikhlas ya Mbak Kalau udah jadi Udah saya udah ikhlas Semuanya serahan sama gue Yang terbaik buat Mbak Rohimah ya Amin Yang terbaik buat kalian semua Dan juga buat anak-anak Amin 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 Oke apapun itu Yang gue percaya adalah gini Setiap orang itu Punya Jalan hidup masing-masing Yang dipercaya berbeda-beda Kadang-kadang kita harus bisa menerima Oh yaudah Emang manusia berbeda-beda Dan kita jangan pernah menjadi hakim Untuk kehidupan orang lain Betul Lanjut Ya Mbak Rohimah Mas Kilo boleh istirahat sebentar Ya Kita joget lagi Keluarga lain Oke kita pengen lihat Siapakah keluarga Iya maksudnya Kedatangan orang Kedatangan Keluarga lain Siapa dia Saksikan berikut ini Gitu dia Kenapa merasa Bermimpi punya istri Endita Memang kamu sudah Mengidam-idamkan istri Yang seperti Endita Satu dia Sabar Sabar Terus Baik dia orangnya Baik banget Model terkenal juga Pada masanya Terus apa ya namanya ya Sebagai istri juga Beliau menjalankan Kewajibannya dia sebenarnya Kewajibannya dia Pagi selalu ada Sarapan Gak pernah ketinggalan Saat ya Hai Ci Oke Nah ini ada Masing-masing keluarga Tiap rumah tangga Itu kan berbeda-beda Ya kan Balik lagi seperti Vicky bilang Tadi kita memang Berbeda-beda Nah Ini keluarga muda Ngomong-ngomong Beda-beda Ini ternyata ya Warna itu gak menentukan ya Ini sama warna orange Hasilnya beda loh Oh ya betul Ini kan Ibaratnya casingnya sama Tapi kan kebetulan Memang ingrediensnya berbeda Tadi sama-sama merah juga hasilnya beda ya Tapi kan jiwanya sama-sama Makanya kan sama Aku yang tak pernah bisa Rizikah Dia langsung masuk Kita masukkan Abang Juli Abang Juli Sorry Bang Juli Ampun Bang Juli Ampun Bang Juli Ampun Bang Juli Sorry Bang Juli Ampun Bang Juli Ampun Bangnya Juli Ampun Bangnya Juli Ampun Juli Sorry Bang Juli Ampun Bang Juli Ampun Bangnya Juli Ampun Bang Ramzi Juli banget sih Ihhihi Gue bisa tau loh kehidupan kita parah Kehidupan rumah tangga dia gue bisa tau lo Sekarang gue bisa ngomong, kenapa itu? Baik temen-temen gue bisa tau nih gue di depan rumah tangga dia Ya kenapa aja Kalo Wodzi tertekan ya Kenapa sih mah? Kayak itu kurus, kayaknya apa gitu ketekang gitu Emang Wodzi kurus! Dia juga istrinya jemang gak kurus Karena model juga soalnya ya 2011 menikah Sekarang sudah 2021 Rencana mau sampe kapan nih? Hei hei! Murut loh! Irfan! Mulutnya Irfan julid banget. Oke, ada artikel. Udah, udah, udah. Udah gak usah bawa sama kanan. Tadi Anci nanya sama gue. Anci nanya. Itu siapa iji? Baru kita dapet dari pasar mampang. Baik, sebelum kita break iklan, ada fakta visual. Artikel yang bilang Onci bocorkan pendapatan ungu tanpa pasya. Eh berapa tuh berapa berapa berapa? Ih mama komplek ribet loh. Setelah satu ini jangan marah matahari. Berapa? 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 Sampai jumpa.